Intro Satuan Reserse Narkoba Polresta Balerang berhasil mengamankan 3 tersangka kurir pada 2 kasus narkoba di wilayah kota Batam, Kepulauan Riau. Berkat informasi masyarakat, petugas berhasil mengamankan 2 tersangka pertama dengan membawa 2 jenis pil ekstasi sebanyak 950 butir di salah satu hotel di kota Batam. Kemudian, petugas mengamankan tersangka kedua selang 3 hari setelah penangkapan pertama. Dari pengembangan penyelidikan tersangka kedua, petugas berhasil mengamankan seorang wanita asal Jakarta yang kedapatan membawa sabu seberat 3.197 gram di Pelabuhan Rakyat Tanjung Sengkuang, kota Batam. Melalui konferensi pers, Kapolresta Balerang AKBP Prasetyo Rahmat Purboyo didampingi kasatres narkoba Polresta Balerang AKP Abdul Rahman menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi memberikan informasi dalam upaya pengungkapan kasus dan tidak menjadikan Batam sebagai wilayah transit narkoba untuk disebarkan ke seluruh Indonesia. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Tersangka ada 3 orang, ada salah satu yang adalah perempuan dari keterangan depresi kita periksa, sementara mengaku sebagai kurir, tapi itu hak kita kembangkan korelasi dengan keterangan-keterangan yang lain. Rencana untuk narkoba, untuk peserta sabu direncanakan, nanti ada yang menerima akan dibawa ke Jakarta. Untuk ekstasi, nanti ada yang menerima dan akan dibawa ke wilayah Sulawesi. Masal barang, pengakuan dari ketiga tersangka berasal dari negara tetangga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!